Halo Sobat Gabut Yang Budiman, berjumpa lagi bersama Mimin. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Seperti biasa, kali ini Mimin sudah rangkum sebuah film yang sangat keren di penghujung tahun ini. Dari intronya saja pasti kalian sudah paham ya kan? Film ini berjudul Black Adam. Black Adam, film yang baru dirilis pada tahun 2002 ini, muncul dengan cerita yang sangat menarik dan karakter-karakter yang sangat keren. Film ini dengan tokoh utamanya yaitu si Downey Johnson. Bagaimana keseruan filmnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, buat teman-teman semua yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya ya. Karena subscribe itu gratis. Oke, lanjut. Di awal film kita akan diperlihatkan suasana ratusan ribu tahun di sebuah daerah bernama Handa yang berada di dataran timur tengah dan merupakan pusat peradaban dunia yang tak lepas dari sebuah perbudakan. Daerah tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bernama King Ahton dan memiliki nama lain yaitu Raja Sabah. Sabah sangat terobsesi untuk memiliki kekuatan Raja Iblis. Hal itu bertujuan untuk ia agar menguasai seluruh penjuru dunia dan menjadi penguasa dunia. Ia memerintahkan kepada seluruh budaknya untuk mencari sebuah batu eternium karena batu tersebut merupakan sumber segala kekuatan yang sangat dasyat. Dan dengan batu tersebut ia bisa menguasai seluruh dunia. Sudah beribu-ribu cara yang telah ia lakukan untuk menemukan sebuah batu yang langka tersebut untuk dijadikannya sebuah mahkota. Hingga pada suatu ketika salah seorang budak pun berhasil menemukan batu eternium tersebut. Ia sangat senang dengan temuannya itu. Ia pun kemudian melaporkan temuannya itu kepada Sabah dengan tujuan agar ia bisa dibebaskan dan mendapatkan sebuah imbalan atas temuannya tersebut. Namun ternyata mereka malah membunuh budak tersebut. Dari kejauhan seorang budak yang masih bocil melihat kejadian itu. Dengan secepat mungkin ia berlari dan merebut batu itu dari tangan para prajurit. Dan sialnya si bocil itu berhasil ditangkap oleh prajurit Sabah. Dan akibat perbuatannya itu ia kemudian dijatuhi hukuman penggal. Saat Al Gojo akan mengeksekusinya tiba-tiba si bocil itu pun kemudian menghilang entah kemana. Ternyata si bocil ini diselamatkan oleh para penyihir-penyihir Agung Sazam. Mereka membawa bocil itu ke sebuah tempat rahasia yang tak seorang pun mengetahuinya. Dan karena kejadian tersebut akhirnya para penyihir itu kemudian memilih bocil tersebut sebagai orang yang terpilih untuk dijadikan pelindung dunia. Di sisi lain saat Sabah kemudian memakai mahkota yang terbuat dari Eternium. Tiba-tiba Lendakan dasyat pun terjadi dan menghancurkan seluruh kota handa. Dan setelah kejadian tersebut kita akan diperlihatkan keadaan kota handa beribu-ribu tahun. Kini kota handa telah berevolusi menjadi kota yang sangat maju dan memiliki teknologi yang sangat canggih. Dan seluruh kota tersebut kini dikuasai oleh geng penjahat yang kejam yang bernama Intergen. Intergen sangat ditakuti oleh seluruh masyarakat kanda. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan beberapa orang arkeolog yang sedang mencari informasi tentang kebenaran makam kuno. Dan mencari mahkota Eternium peninggalan Raja Sabak. Mereka bernama Adriana, Karim, dan teman-teman yang lain. Mereka semua sangat kesulitan untuk masuk daerah tersebut. Karena tak sembarang orang bisa masuk ke sana. Karena daerah tersebut dijaga ketat oleh kelompok Intergen. Meski dilarang para arkeolog itu tak kehabisan akal. Diam-diam mereka memasuki kawasan terlarang. Dan setelah sampai mereka pun langsung masuk ke dalam goa. Dan menjalankan tugasnya masing-masing. Lalu saat Karim menunggu mereka di dalam mobil. Ia melihat salah satu temannya yang diserang oleh kelompok Intergen. Melihat hal tersebut Karim yang ketahuan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu di dalam goa Adriana terus berusaha mencari sebuah petunjuk. Dan berusaha menemukan mahkota tersebut. Adriana pun kemudian menemukan sebuah batu seperti pemakaman kuno. Yang mana di batu tersebut ada sebuah tulisan seperti mantra. Setelah sekian lama dan dengan susah payah. Akhirnya si Adriana berhasil menemukan mahkota yang selamanya ia cari. Dan di saat itu juga kelompok Intergen pun berhasil menemukan Adriana dan mengepungnya. Adriana tidak bisa pergi dari tempat tersebut. Karena para geng itu telah mengepung si Adriana. Lalu si Adriana pun teringat sebuah mantra di batu nisan yang ia temukan. Dan saat ia bacakan mantra tersebut jeng-jeng si superhero Black Adam pun muncul. Dengan kekuatan yang ia miliki ia bisa mengalahkan para kelompok Intergen itu dengan sangat mudah. Saat itu juga Adriana dan Karim mencoba untuk kabur dari tempat tersebut. Para Intergen itu mencoba untuk mengejar mereka. Namun Black Adam dengan kekuatannya yang mematikan ia membantai dan menghancurkan para geng tersebut. Kemudian sebuah rudal Iterium datang mengarah ke Black Adam. Tetapi ia berhasil menangkap tembakan tersebut. Dan tiba-tiba rudal tersebut malah meledak di tangannya Black Adam yang membuatnya terluka parah. Karena kejadian itu akhirnya terungkap fakta bahwa ternyata salah satu kelemahan dari Black Adam adalah Aeternium. Adriana pun mencoba menolong si Black Adam dan membawanya pulang ke rumah. Di sisi lain pemimpin dari proyek Tax for Egg atau bisa dikenal sebagai Societ Squad yaitu Amanda Weller. Ia memerintahkan kepada tim Justice of Societi yaitu para superhero yang terdiri dari Dr. Fate, Hawkman, Cyclone, dan juga Atom Samsir. Amanda memerintahkan kepada Justice of Societi untuk memburu dan menangkap si Black Adam. Setelah mendengar arahan dari Amanda dan melakukan briefing, mereka semua langsung berangkat menuju lokasi yang diinstruksikan oleh Amanda. Sementara itu si Black Adam pun akhirnya kembali tersadar. Dan betapa terkejutnya ia, ternyata ia terbangun di rumahnya si Adriana. Lalu ia mengintip keluar dari jendela. Ia melihat suara yang berbeda karena si Black Adam ini telah terkurung di makam itu selama 5.000 tahun. Ia sangat kaget melihat hendak sekarang, sudah mengalami perubahan yang sangat hebat. Di sini si Adam masih merasa lingkungannya itu kurang bersahabat dan kurang bisa memahami keadaan sekarang dengan perkembangan teknologi yang saat ini sangat pesat. Lalu si Adriana pun datang menemui si Adam dan Adam pun akhirnya ingat bahwa Adriana lah yang telah membangunkan dirinya dari istirahat yang panjang. Adriana pun berkata kepada Adam bahwa ia adalah harapan hendak karena Adriana yakin bahwa Adam bisa membawa kedamaian dan keadilan bagi masyarakat hendak dan juga memusnahkan para kelompok penjahat intergeng. Kemudian anaknya si Adriana pun keluar rumah untuk jalan-jalan siang dan saat di jalan ia malah membuat onar, ia mencuri barang milik kelompok intergeng sehingga mereka semua pun mencoba menangkapnya. Namun pada akhirnya mereka pun berhasil menangkap anak Adriana. Si Adriana yang melihat hal itu kemudian berusaha untuk menolong anaknya dan saat itu juga si Black Adam datang. Mereka tidak tahu dengan siapa mereka berurusan. Dengan mudah Adam menghabisi para anggota intergeng tersebut. Saat Adam sedang menghajar kelompok intergeng, tiba-tiba Hawkman dan Dr. Fate datang menemui si Adam. Mereka meminta Adam untuk berhenti dan menyerahkan dirinya jika ingin masih tetap hidup karena mereka berpikir bahwa Adam adalah ancaman bagi seluruh masyarakat hendak. Namun sepertinya si Adam tidak memperdulikan hal tersebut. Tanpa banyak basa-basi lagi, Adam pun menghajar para superhero Justice Opsocuity dan pertarungan hebat pun terjadi. Mereka semua mengeluarkan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Terlihat para superhero Justice itu sangat kesulitan melawan Adam karena kekuatan Adam yang sangat luar biasa hebat. Berbagai macam cara dan strategi mereka lakukan untuk mengalahkan si Adam. Namun tetaplah Adam bukanlah tandingan untuk mereka. Hingga mereka pun menyudahi pertarungannya dengan Adam karena dengan kekuatan yang mereka miliki mereka belum tentu bisa mengalahkan si Adam. Lalu Dr. Fate pun pergi menghampiri Adriana karena ia tahu bahwa mahkota Aeternium ada di tangan Adriana. Sedikit info kalau si Dr. Fate ini dapat membaca sebuah ramalan masa depan. Sehingga ia tahu bahwa mahkota itu ada pada si Adriana. Dr. Fate meminta Adriana untuk menyerahkan mahkota itu kepadanya. Namun mahkota itu telah dibawa kabur oleh anaknya. Lalu Adriana pun berbincang-bincang bersama Dr. Fate. Adriana berkata bahwa sebaiknya Justice of Society harus bekerja sama dengan Adam. Karena percuma saja mereka bukanlah tandingan si Adam. Sesaat setelah kejadian itu kita akan diperlihatkan bahwa kejadian saat itu tepatnya di kerajaan Sabak dan terungkap fakta bahwa ternyata si Black Adam ini merupakan anak yang durhaka kepada penyihir-penyihir agung Sazam. Dan si Adam juga yang telah membunuh Raja Sabak. Karena olah Adam itulah membuat para penyihir agung itu mulka dan memenjarakan Adam di makam tersebut. Adriana dan Justice of Society pergi menyusul Adam ke tempatnya. Saat sedang berbicara dengan si Adam, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ia mendapatkan telpon dari seseorang. Dan ternyata itu adalah temannya yang pada saat terluka akibat intergeng. Ia masih hidup dan menculik anaknya Adriana. Karena dari awal ia memiliki niat jahat dan ingin menguasai mahkota Ethereum tersebut. Ia bekerja sama dengan para intergeng. Mendengar hal itu ia sangat kaget. Lalu Adriana meminta bantuan kepada Adam untuk menyelamatkan anaknya. Tanpa berpikir panjang ia pun langsung pergi untuk menolong anaknya si Adriana. Adam tak sendiri. Ia dibantu oleh superhero yang lain. Adam pun terus mengejar para penjahat yang menculik anaknya Adriana. Tanpa ia sadari ia telah mengejar penjahat itu sampai ke Thailand. Namun pengejaran si Adam ini sia-sia karena ia tidak menemukan anaknya si Adriana di sana. Ternyata para pasukan intergeng ini telah memanipulasi penculikan tersebut. Dan sebenarnya anaknya si Adriana ini berada di dalam sebuah mobil yang sedang berjalan di sebuah gurun pasir. Kemudian Hawkman pun berhasil menangkap para prajurit intergeng dan membawa kepada si Adam. Saat akan menginterogasinya si Adam malah membawa prajurit itu untuk ia interogasi sendiri. Adam pun menanyakan kepada mereka. Kemana mereka membawa anak Adriana? Setelah beberapa pertanyaan akhirnya mereka pun berhasil menemukan informasi tentang lokasi markas intergeng itu berada. Lalu para superhero justice itu berkumpul dan berbincang dengan Adam di rumah Adriana. Mereka pun membuat sebuah rencana untuk menyelamatkan anaknya Adriana. Walaupun sempat terjadi sebuah perkelahian antara Hawkman dengan Adam karena sebuah perbedaan pendapat. Namun akhirnya mereka pun dapat mengakhiri pertarungan tersebut. Lalu saat Adriana membuka sebuah lemari ternyata mahkota itu telah disembunyikan oleh anaknya Adriana. Lalu mereka pun masuk ke pesawat milik justice of society. Mereka pergi menyelamatkan anaknya Adriana. Saat di perjalanan mereka pun melihat dan meneliti mahkota Ethereum tersebut. Dan mereka pun menemukan sebuah kata rahasia di mahkota itu yang tertuliskan mati untuk hidup. Mereka semua tidak mengetahui apa arti dan maksud dari tulisan tersebut. Lalu si Adriana berkata kepada mereka jika mereka ingin mahkota itu mereka harus membantu Adriana untuk menyelamatkan anaknya. Mereka semua pun menyetujuinya. Para superhero justice pun mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan anaknya si Adriana. Namun berbeda dengan Black Adam justru ia sangat tidak peduli dengan apa yang mereka rencanakan. Ia sangat percaya diri dengan kekuatan yang ia miliki. Karena dengan kekuatan yang ia miliki ia pasti bisa mengalahkan intergeng dengan mudah. Ia pun langsung pergi menuju markas intergeng dan menghajar semua orang yang menghalanginya. Setelah mereka berhasil mengalahkan prajurit intergeng datanglah teman si Adriana yang menyandra anaknya. Ia berkata bahwa jika Adriana ingin anaknya selamat ia harus memberikan mahkota itu kepadanya. Dengan terpaksa dan demi anaknya ia pun memberikan mahkota itu kepadanya. Dan setelah ia mendapatkan apa yang ia inginkan seperti biasa para penjahat selalu saja licik. Ia mengingkari ucapannya dan malah menembak anaknya si Adriana. Namun dengan secepat kilat Adam pun berhasil menghadang peluru itu. Dan berhasil menyelamatkan nyawa si bocil. Lalu ia pun membunuh si ketua intergeng tersebut. Dan akhirnya mereka pun semua bisa selamat. Setelah kejadian itu si Adam pun berbincang-bincang dengan Hockman. Dan dari pembicaraan mereka terungkap fakta yang mengejutkan. Sebenarnya yang memiliki kekuatan dari Ethereum itu adalah anaknya si Adam. Sang anak memberikan batu Ethereum itu kepada Adam. Karena pada saat itu si Adam sedang sekarat. Sang anak yang tidak ingin ayahnya meninggal dunia. Ia pun memberikan batu itu kepada ayahnya. Dengan harapan agar si ayahnya bisa sembuh. Namun naas saat sang anak malah terkena panah dari prajurit kerajaan. Dan membuatnya tewas seketika. Atas kematian anaknya itulah yang membuat Adam sangat marah dan dendam kepada sabak. Itulah alasan Adam membunuh sabak dan seluruh prajuritnya. Dan pada saat itu juga Adam mulai sadar dengan kekuatan yang ia miliki. Ia tak ingin kekuatannya malah menjadi malapetaka untuk para umat manusia. Sehingga ia pun berniat melepaskan semua kekuatan yang ia miliki. Dan kembali menjadi seorang budak biasa. Adam pun membacakan sebuah mantra yang membuat kekuatannya menghilang. Lalu para superhero Justice pun membawa jasad Adam ke sebuah tempat yang jauh. Dan menyimpan jasadnya di dalam sebuah lautan yang dalam. Jasad Adam diawetkan menggunakan teknologi yang sangat canggih. Setelah semuanya selesai para superhero itu pun hendak pulang kembali ke markas. Namun saat di perjalanan Dr. Fate yang memiliki kekuatan melihat masa depan. Ia merasa masih ada yang janggal. Dan masih ada yang belum beres. Dan Dr. Fate juga melihat Hockman akan mati dalam sebuah pertempuran. Dan seketika mereka semua pun teringan dengan kata-kata yang ada di mahkota Ethereum itu. Yaitu mati untuk hidup. Dan akhirnya mereka pun berhasil menemukan maksud dari kata-kata tersebut. Yaitu setiap orang yang mati dibunuh oleh Adam. Mereka akan dibangkitkan kembali oleh iblis. Dan benar saja si ketua intergang itu dibangkitkan kembali oleh sang iblis. Dan menjadi jelemaan Raja Sabak yang ingin membalas dendam atas kematiannya. Sabak memanfaatkan tubuh ketua intergang itu untuk menjadikan reinkarnasi dari dirinya. Sabak pun turun ke bumi untuk membalaskan dendamnya. Sabak pun menyerang para superhero Justice of Sochiti. Dan pertarungan yang hebat pun terjadi. Antara Sabak melawan Justice of Sochiti. Hawkman and the Gang sangat kewalahan melawan Sabak yang sangat kuat. Saat si Sabak akan duduk kembali di kursi kebesarannya. Karena ia bisa membuat si Sabak mendapatkan kekuatan yang sangat hebat. Namun dihadang oleh Dr. Faith. Dengan juru seribu bayangan. Dr. Faith mencoba membangunkan Adam dengan kekuatan telepatinya. Ia mencoba memanggil Adam dan berusaha membangunkannya. Akhirnya Dr. Faith pun berhasil membangkitkan Adam kembali. Sementara itu para superhero Justice sangat kewalahan dengan Sabak. Karena ternyata si Sabak ini sangatlah kuat. Hawkman mencoba menolong Dr. Faith. Namun ia tidak bisa menembus dinding paling. Sehingga membuat Dr. Faith pun harus terbunuh oleh Sabak. Ia pun berhasil menduduki singgah sana kekuasaannya. Dan ia juga mendapatkan kekuatan yang lebih besar lagi. Setelah Sabak berhasil upgrade. Ia pun membangkitkan semua prajurit dari neraka untuk menyerang para manusia. Namun seluruh masyarakat pun bersatu untuk melawan pasukan neraka tersebut. Sementara itu si Adam masih terbaring lemah dan tak berdaya. Dan saat itu juga ia memimpikan anaknya yang terus memberi semangat kepada dirinya. Hal itulah kemudian yang membuat Adam bangkit kembali dengan kekuatannya. Black Adam pun bangkit dan siap memusnahkan si Sabak. Pertarungan epik antara Sabak melawan Black Adam pun berlangsung dengan sangat sengit. Adam dibantu oleh Hawkman. Mereka bekerjasama untuk mengalahkan Sabak. Dan pada akhirnya Adam pun berhasil mengalahkannya. Lalu si Adam pun menghancurkan sehingga sana si Sabak. Akhirnya Adam pun berhasil menyelamatkan Honda. Seluruh masyarakat kini menganggap Black Adam sebagai pahlawan. Dan film pun selesai. Bagaimana kelanjutan cerita dari film Black Adam ini sungguh membuat kita bertanya-tanya. Apakah Black Adam akan berkolaborasi dengan Superman? Kita tunggu saja. Ending yang sangat membagongkan.